modul 2.2 pembelajaran sosial emosional salam dan bahagia postingan kali ini akan membahas tentang pembelajaran sosial emosional dengan sumber belajar yaitu modul 2.2 program guru penggerak angkatan 2 kabupaten bandung pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk satu memberikan pemahaman penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi dua menetapkan dan mencapai tujuan positif tiga merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain empat membangun dan mempertahankan hubungan yang positif lima membuat keputusan yang bertanggung jawab pembelajaran sosial dan emosional dapat diberikan dalam tiga ruang lingkup satu rutin pada saat kondisi yang sudah ditentukan di luar waktu belajar akademik misalnya kegiatan lingkaran pagi circle time kegiatan membaca setelah jam makan siang 2. Terintegrasi dalam mata pelajaran misalnya melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran membuat diskusi kasus atau kerja kelompok untuk memecahkan masalah 3. Protokol menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu misalnya menyelesaikan konflik yang terjadi dengan membicarakannya tanpa kekerasan mendengarkan orang lain yang sedang berbicara hakikat pembelajaran sosial dan emosional pembelajaran sosial emosional PSE adalah hal yang sangat penting pembelajaran ini berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang baik hakikat PSE untuk memberikan keseimbangan pada individu dan mengembangkan kompetensi personal yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sukses bagaimana kita sebagai pendidik dapat menggabungkan itu semua dalam pembelajaran sehingga anak-anak dapat belajar menempatkan diri secara efektif dalam konteks lingkungan dan dunia pandangan kuno menyatakan bahwa pengetahuan adalah informasi yang dapat ditransfer ke otak seperti jenis perlengkapan mesin mekanis yang benar adalah pengetahuan bersifat konstruktif yang benar adalah semua proses pembelajaran bersifat relasional yang benar adalah emosi menarik perhatian dan perhatian mendorong terjadinya proses belajar PSE adalah mengenai bagaimana kita menjalankan sekolah pembelajaran sosial emosional adalah tentang pengalaman apa yang akan dialami siswa apa yang dipelajari siswa dan bagaimana guru mengajar kita dapat merancang bagaimana sekolah dan ruangan kelasnya bagaimana waktu belajar ruang-ruangan yang ada di sekolah hubungan dengan komunitas sekolah dan keluarga dan yang lainnya sebagai tempat pertukaran pengetahuan pengetahuan tentang dunia pengetahuan tentang diri sendiri dan pengetahuan tentang orang lain yang berinteraksi dengan kita pengalaman-pengalaman tersebut membantu membentuk bagaimana siswa memahami diri mereka sendiri dan orang lain dengan demikian kita berbicara tentang anak secara utuh apakah anak kita memiliki kesadaran diri apakah mereka memiliki pemahaman kesadaran sosial apakah mereka mampu mengambil keputusan yang baik dan bertanggung jawab baru setelah itu kita membahas mengenai konteks akademis dan semua keterampilan-keterampilan penting yang kita butuhkan untuk dapat berhasil dalam hidup anak belajar saat hati mereka terbuka terhubung dengan lingkungan sekitar serta adanya tujuan belajar adalah keajaiban pentingnya guru memahami dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional untuk mengetahui bagaimana guru memenuhi kebutuhan belajar siswa di sekolah tentang pengalaman apa yang diberikan pada siswa apa yang dipelajari siswa dan bagaimana guru mendidik dan membimbing siswa untuk menyelesaikan permasalahannya 5 kompetensi sosial dan emosional 1. kesadaran diri, pengenalan emosi 2. pengelolaan diri, mengelola emosi dan fokus 3. kesadaran sosial, keterampilan berempati 4. keterampilan berhubungan sosial, daya lenting, resiliensi 5. pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh mindfulness baset social emotional learning mindfulness adalah momen kesadaran saat di mana kita berlatih membawa perhatian penuh untuk apapun yang kita lakukan pada saat itu 1. konsep kesadaran penuh, mindfulness kesadaran penuh, mindfulness menurut Kabat, Zinn, dalam Hawkins, 2017 hal, 15 dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan the awareness that arises when we pay attention on purpose, in the present moment, with curiosity and kindness ada beberapa kata kunci, yaitu kesadaran awareness perhatian yang disengaja on purpose, saat ini present moment, rasa ingin tahu curiosity dan kebaikan compassion artinya ada keterkaitan antara unsur pikiran perhatian kemauan yang bertujuan, dan rasa, rasa ingin tahu dan kebaikan pada kegiatan fisik yang sedang dilakukan 2. kapan mindfulness muncul kesadaran penuh, mindfulness muncul saat seorang sadar sepenuhnya pada apa yang sedang dikerjakan atau dalam situasi yang menghendaki perhatian yang penuh misalnya, seorang anak yang terlihat asyik bermain peran dengan menggunakan boneka tanpa terganggu oleh suara sekitarnya murid yang sedang memainkan musik menikmati alur cerita dalam bacaan menikmati segelas teh hangat atau menikmati pemandangan matahari terbenam atau guru yang sedang mendengarkan murid dengan penuh perhatian intinya adalah adanya perhatian yang dilakukan secara sadar dengan dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan 3. latihan mindfulness banyak penelitian yang menunjukkan bahwa di dalam kondisi berkesadaran penuh terjadi perubahan fisiologis seperti meluasnya area otak yang terutama berfungsi untuk belajar dan mengingat berkurangnya stres, dan munculnya perasaan tenang dan stabil kabat zin, 2013, hal 37 dengan demikian, salah satu fungsi latihan berkesadaran penuh adalah menumbuhkan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih, yang akan berpengaruh pada keputusan yang lebih responsif dan reflektif latihan berkesadaran penuh untuk mindfulness menjadi sangat relevan dan penting bagi siapapun untuk dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan bahagia dan optimal ini termasuk bagi pendidik, murid bahkan juga untuk orang tua latihan tersebut sebenarnya sudah banyak diterapkan dalam pendidikan kita sejak lama misalnya, mengajak murid untuk hening dan berdoa sebelum memulai pelajaran, melakukan berbagai kegiatan literasi, mencintai alam, berolah seni maupun berolah raga, dan lain sebagainya 4. Mindfulness pada kurikulum Pada tahun 2011, The Hound Foundation bekerjasama dengan Columbia University mengembangkan sebuah kurikulum yang disebut, The Mindup Kurikulum Sebuah kurikulum yang ditujukan untuk tingkat prasekolah sampai kelas 8 The Mindup Kurikulum adalah kurikulum pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sosial dan emosional, social and emotional awareness, meningkatkan kesejahteraan psikologis, psikological well-being, dan keberhasilan akademik yang berbasis penelitian dan praktik kelas www.thehonfoundation.org Sejak tahun 2019, sebanyak 370 sekolah negeri di seluruh Inggris mengadopsi mindfulness dalam kurikulumnya Di Indonesia, penerapan mindfulness dalam kurikulum juga sudah diterapkan dalam berbagai institusi pendidikan Salah satu sekolah di Jakarta secara khusus memasukkan mindfulness dalam kurikulum pendidikan TK hingga kelas 12 Murid-murid di sekolah tersebut melaporkan bahwa mindfulness membantu mereka dalam proses pembelajaran kompas, tanggal 27 Juli tahun 2019 Mindfulness mengajarkan saya untuk hadir sepenuhnya dan menyadari keadaan terkini saya serta memberikan respons yang paling tepat dalam keadaan apapun Saya telah belajar untuk mengurangi kebiasaan menuntut dan untuk lebih bersyukur akan segala sesuatu Saya juga menyadari bahwa mindfulness adalah sesuatu yang kita semua miliki secara alami Namun hal tersebut akan tersedia bagi kita ketika kita melatihnya setiap hari Mindfulness juga memungkinkan kita menjadi lebih sadar akan diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar Hubungan kerja bagian otak depan, frontal lobe, dan latihan berkesadaran penuh Mindfulness Mindfulness dapat merangsang perkembangan otak depan, bagian otak yang dapat menekan rangsangan sehingga kita tidak langsung bereaksi terhadap sebuah emosi Berikut ini efek positif dari perkembangan otak depan terhadap kesehatan mental Memperbaiki suasana hati Mengatasi depresi, kecemasan, perilaku oksesif kompulsif, kecemasan sosial, post-traumatic stress disorder PTSD, dan borderline personality disorder BPD Meningkatkan self-esteem perasaan terhadap harga diri, self-love, rasa cinta terhadap diri sendiri, kepercayaan diri, hingga rasa sayang kepada orang lain Mindfulness sangat memengaruhi otak manusia dengan mengubahnya ke arah yang lebih positif Perubahan otak ini berpengaruh terhadap kesehatan mental kita Manfaat Mindfulness dapat dirasakan sesuai dengan seberapa dalam kita melakukan praktik kesadaran pikiran Kesadaran penuh Mindfulness dapat dilatih dan ditumbuhkan melalui berbagai kegiatan Artinya, kita dapat melatih kemampuan untuk memberikan perhatian yang berkualitas pada apa yang kita lakukan Kegiatan-kegiatan seperti latihan menyadari nafas, mindful breathing Latihan bergerak sadar, mindful movement, yaitu bergerak yang disertai kesadaran tentang intensi dan tujuan gerakan Latihan berjalan sadar, mindful walking, dengan menyadari gerakan tubuh saat berjalan Dan berbagai kegiatan sehari-hari yang mengasah indera, sharpening the sense dengan melibatkan mata, telinga, hidung, indera perasa, sensori di ujung jari, dan sensori peraba kita Kegiatan-kegiatan di atas seperti bernafas dengan sadar, bergerak dengan sadar, berjalan dengan sadar dan menyadari seluruh tubuh dengan sadar dapat diawali dengan cara yang paling sederhana yaitu dengan menyadari nafas Teknik stop dalam membangun kesadaran penuh dapat dibaca di bawah ini Mindfulness and well-being Menurut Kamus Oxford English Dictionary, well-being dapat diartikan sebagai kondisi nyaman, sehat, dan bahagia Well-being, kesejahteraan hidup, adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain Dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya Menurut McGrath dan Nobel, 2011, murid yang memiliki tingkat well-being yang optimum memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi Kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, memiliki ketangguhan dalam menghadapi stres dan terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab Berbagai kegiatan berbasis kesadaran penuh Mindfulness dalam sehari-hari memungkinkan seseorang membangun kesadaran penuh untuk dapat memberikan perhatian secara sadar bertujuan yang didasarkan keterbukaan pikiran Rasa ingin tahu dan kebaikan yang akan membantu seseorang dalam menghadapi situasi-situasi menantang dan sulit Secara saintifik, latihan mindfulness yang konsisten akan memperkuat hubungan sel-sel saraf neuron otak yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran Pada saat menghadapi kondisi menantang, misalnya pada saat seorang guru berhadapan dengan perilaku murid yang dinilai tidak disiplin Mekanisme kerja otak akan mengarahkan diri untuk berhenti, menarik napas panjang, memberikan waktu untuk memahami apa yang dirasakan diri sendiri Memunculkan empati, memahami situasi yang terjadi, mencari tahu apa yang dirasakan oleh murid dan mau mendengarkan dengan penuh perhatian Respon guru yang berkesadaran penuh akan dapat membangun koneksi dan rasa percaya murid pada guru Ada pepatah yang mengatakan, seberapa banyak gelar yang dimiliki seorang guru Kalau murid tidak paham bahwa gurunya peduli dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah dapat belajar dari gurunya Koneksi, rasa aman dan rasa percaya di antara guru dan murid akan menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang kondusif bagi pembelajaran Perasaan aman dan rasa percaya dalam diri murid akan membantu murid dalam proses pembelajaran dan relasi dengan guru di sekolah Murid dapat menumbuhkan kesadaran diri tentang perasaan, kekuatan, kelemahan, nilai-nilai yang dimiliki dengan lebih baik dan kesadaran sosial yang lebih baik Yang didasarkan pada perhatian yang bertujuan akan membantu murid dalam memproses informasi secara lebih baik dalam proses pembelajaran Jika murid dapat mengikuti proses pembelajaran secara lebih baik, maka secara perlahan tumbuh optimisme atau rasa percaya dalam dirinya Ada banyak sekali penelitian yang menyatakan tentang pentingnya optimisme dalam mendorong keberhasilan pembelajaran Seligman dalam Hoy, Tarter dan Hoy, 2006 menjelaskan tentang optimisme sebagai faktor pendukung kesuksesan dalam akademik Hubungan mindfulness dan pembelajaran sosial dan emosional Menurut Hawkins, 2017 latihan berkesadaran penuh mindfulness dapat membangun keterhubungan diri sendiri, self-awareness dengan berbagai kompetensi emosi dan sosial dalam kehidupan sehari-hari Contohnya, sebelum memberikan respon dalam sebuah situasi sosial yang menantang, kita berhenti, bernafas dengan sadar, mengamati pikiran, perasaan diri sendiri maupun orang lain, dan mengambil tindakan yang lebih responsif, bukan reaktif Gambar 1 menunjukkan pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh untuk mewujudkan kesejahteraan, well-being Gambar tersebut diadaptasi dari gambar yang dibuat K. Fort Chattanoise, dalam Hawkins, 2017 soal soal soal